Musik Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Musik Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang islami Marhaban Ya Ramadhan Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah kuasa 1439 Hijriah Mari kita manfaatkan Ramadhan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal Ramadhan Marhaban Marhaban Ramadhan Sudara lho Aceh dari dulu terkenal dengan kulinernya Apalagi Aceh besar sangat terkenal dengan masakan khas karinya Kari ayam dan bebek khas Aceh besar ini kami rekam di warung Bang Nasir yang terletak di Jalan Banda Aceh Medan Tepatnya di depan Masjid Lambaru Aceh Besar Warung Bang Nasir sudah berdiri sejak tahun 1995 Awalnya mereka berjualan di depan warung orang dan kini mereka sudah memiliki toko sendiri Selain kari ayam dan bebek Warung Bang Nasir juga menyediakan ayam goreng, ayam bakar, ikan payau, kari kambing, dan sirebuh masakan khas Aceh Besar Pada bulan Ramadhan omset penjualan mereka meningkat Biasa mereka berpenghasilan 10 hingga 15 juta rupiah Namun saat bulan Ramadhan bisa mencapai 25 juta rupiah per hari Untuk perharinya kami habis 150 ekor ayam 100 bebek 100 ekor ayam goreng 10 kilo ikan payau 10 kilo daging rebus Dan 10 kilo dari gambing Karena rasanya itu yang pertama Aceh banget Yang kedua rasanya memang teradaranya Dan setiap tahunnya tidak berubah Tetap mempertahankan seperti semula dan seperti baru Bang Nasir jualan Dia pertahankan itu selera dan masakannya Setiap bulan puasa beli masaknya? Apa? Setiap bulan puasa, kalau saya bukan bulan puasa mah Justru bukan bulan puasa tetap beli ayam dan bebeknya Bang Nasir Dari Janto, Budi Patria, Serambion TV Sub indo by broth3rmax